Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ini baru bisa nge-review ya ini baru saya benahi baru saya bukan perbaiki sih saya ya bisa dibilang saya perbaiki ini sama review sebelum saya tutup dan saya baut nah ini saya review dulu ya klik posisi mentok banget ini tarang ini saya mau nge-review sebuah power saya or sendiri secara ke sendiri full ya secara ke sendiri dari PCB ya ada sih besi yang beli cuma satu aja Oke penampakannya bagaimana itu dia teman-teman ya ya di sini pakai untuk low atau sub ini untuk mid-hack sebenarnya bisa untuk low cuma low-low yang buat kecil ya ini seperti ini ini boknya saya memakai yaitu sendiri ya ini harganya kalau beli di marketplace itu 450.000 belum ongkir ya ini panjangnya boh saya kurang tahu ini pokoknya panjangnya 35 berarti setar 40 cm anda ke belakang Oke ini saya stiker pakai embok boh jenengi pokok jernih ewek jernih cc ewek enak tulisan ewek buh genek terus pokoknya kuilah kok singgak power power rapi ini ya hehehe yoke tinggi gaya-gaya kok ini kabel saya pakai perdana isi 3 1,5 ya 1,5 kali tiga itu Oke seperti itu disini untuk mid-hack saya pakai montarbo temen-temen ya montarbo 2U ini sudah luar banget saya pakai lu itu sudah berdebu ini 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 sudah ada sawangnya sawang itu apa ya sawang itu yoke wilah sawang itu nah itu kipasnya udah udah kotoritasnya baru itu temen-temen mungkin habis lebarin terus saya rakit ya mungkin berapa bulan sih udah kotor banget ya karena dia kipasnya saya hembuskan temen-temen jadi debu dari luar pun ini masuk ya ini kerjanya panas temen-temen memang panas ini sahabat btl ini Gangster m2 versi btl kalau kalian minat bisa beli ya ini ini harganya 198.000 silahkan cek di shopee atau di Bukalapak saya nanti linknya tak kasih di deskripsi seperti ini ya PCB putih fiber putih ini hampir sama kayak fiber ini ini temen-temen harganya sama untuk fiber ini cuma saya lebih suka yang putih ya ini yang satunya montarbo ini tinggal satu-satu tok termen stok terakhir nesta bisiknya dah habis ludes untuk trafo sama seperti kemarin power saya yang pakai pokok kayu itu masih Pak sama pakai por ini ya eh pakai trafo ini ya Bombarder produknya Bell ini BGR ya ini ya sudah cukup banget lah ini buat 20 Ampere juga masih cukup lah ini maksimal hanya di 20 Ampere lepuk 2 Oh seperti ini temennya kalau 30 Ampere mungkin nyundul untuk eh panel depan saya pakai PCB double layer dari JLC saya beli di bitronic ya ini ini sekaligus sepertinya saya beli seperti ini juga temen bisa rakit nah ini ternyata kalau kan rakit seperti ini mungkin ini sekilas info saja disini tuh 100 nf itu sebenarnya eh bisa dianggap keliru teman-teman ya seratus nano itu ya nih tulisan seratus nano itu keliru itu sebetulnya sekeliru nih seratus pf tur ini saya kasih empat tujuh pf ini kalau dia seratus nano karena ini apa ini inbound men diarahkan ke ground ya kalau dia seratus nano dia makan low cenderung low ini suaranya buktikan sendiri kalau nggak percaya kalau menurut eh PCP nya itu ya kalau nggak percaya kalau sudah beli PCP nya kalau rakyat sendiri ini sudah bunyi cuma waktu saya pasang itu dia tenggung temen nah ini dari pagi terus habis pulang kerja ini saya benar lagi dan akhirnya ketemu penyakitnya temen bukan di sini ya tapi di ada di kabel itu yang kurang konek nah makanya benggung nih ini bagus suaranya temen cuma bisa menyelesaikan karakter ya ini ini tinggal gonta ganti aja ini diskelas info aja temen bisa kalian skip nggak papa Oke seperti ini 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 saya enggak tidak memperguruh ya ini ada yang salah komponennya kalau kalian sepakai seratus ah cenderung low hacknya tenggelam saya jamin disini saya pakai tegangan sekitar 45-an ya sehingga enggak banyak-banyak soalnya pernah kasus ini pernah kasus temennya ini elko saya melendung dua dua ini gara-gara pakai yang berapa sih mungkin gara-gara PLN nya naik nomor jadi ininya naik ini di sini naik nggak sesuai yang tertera di sini ya temen ya jadi mungkin lebih batas yang di 20 volt di 82 volt ini dia naik jadi saya antisipasi ini kan ya ndak 45 pasti ini mungkin 45 ke atas ini pasti ini karena tersebut rumah saya itu dua dua puluh ke atas pasti itu nggak pernah dua dua puluh itu pas itu nggak pernah pernah sih itu waktu dulu 180 itu ngedrop habis itu mati lampu Oke untuk BCB speakon saya pakai dari Bitronic ini saya beri satu set ya ini nanti kita coba Oke seperti itu belakangnya ini buat saya kotak katik tadi ini akhirnya ketemu juga dengungnya seperti itu full belakangnya seperti itu dia mungkin ini kalau di total lebar enggak enggak enak bitong atau suatan lah om power supply aja segitu ya lihat dulu persopernya nggak mungkin lah keluar itu bitong atau suat apalagi kalau bersamaan di loadnya lah nggak mungkin ya sama ini ini komponen masih standar ini tidak saya rubah-rubah mungkin saya mainkan hanya di crossover nanti ya Oke nanti kita coba suaranya ini sudah ada soft startnya juga teman-teman ya karena listrik 900va dirumah saya masih juga gini pakai ini masih trip yun-tuh ya adalah 900va wadah listrik upgrade wadah itu dia ini masing-masing per channel eh per yang plus mininya saya pakai 4 set final ya seperti ini juga 4 set final ini saya buat handle 15 in untuk lo to sub mantep ya udah bisa ngetarkan seluruh rumah ini Oke nah itu uniknya temen Oke sekitar info aja sekitar info itu saya pakai kit btl yang saya rakit sendiri sederhana sederhana sekali temen seperti itu ya Nah nanti kalau ada kesempatan saya buatkan tutorial Oh udah ada ya udah ada itu videonya yang cara buat kit btl itu ada itu silahkan karena buat itu seperti itu seperti ini ini sebenarnya saya mau bikin yang 35 cm ada include btl-nya langsung tapi powanjang nanti temen PC btl-nya Oke apalagi Oh ya panel belakangnya belum Oke seperti itu udah ya kita coba aja dulu kita tanpa speaker ya nanti besok aja ini dah malam soalnya temen mau isya saya sungkan bukan kalau ngecek speaker Oke apalagi dekat mushollah rumah saya Oke nanti kita cek aja ya sinyal klipnya kita cek untuk nganunya ya kita nyalakan dulu bismillah Hai punya mati duluan ini matinya belakangannya Oke ini saya cek tanpa speaker karena ini sama vulkan-nya vulkan berarti saya mainkan di cross-offer aja saya vulkan ya semua saya vulkan Oke bisa kalian lihat Hai eh enggak kalau soalnya tak tarik kesini dulu Oke bentar ini saya mau ngecek signal klipnya lu udah ada teman-teman ke untuk mid-hand nya kita masuk ya sampai klip klipnya sampai nyala oke untuk lo sampai klip klip sampai klip temen-temen keadaan nanti aja oke ini saya tes dengan sepikir ya untuk yang PTL ini dengung temen-temen ya dengung cuma karena saya cuma ada satu pilihan antara ini yang dengung atau ini yang dengung kalau ini yang dengung dia lumayan parah temen-temen kalau ini enggak dengung nah kalau ini dengung ini juga lumayan lah karena disitu saya memakai pre-amp BDL ya mungkin itu yang menyebabkan dengung karena saya langsung kan itu tidak ya jadi BDL seperti itu kalau power supply nya enggak bener bagus atau koneksinya enggak enggak bener memang bisa menyebabkan dengung temen-temen ini ini bersih ya yang ini ya yang montarbu ini bersih nih tuh montar punya bersih kalian PTL ini dia enggak bersih dengung ya nanti kalau kalian dengar dengung ya enggak apa-apa ya power guide ya Oke saya nyalakan nah itu dia dengungnya temen-temen ini diputar kemanapun dia tetap dengung temen-temen walaupun ini nol dia tetap dengung artinya dia bukan dari inputnya dia ya dari inputnya bukan maksudnya bukan dari sananya tenang bukan dari sumbernya tapi dia berarti inputnya yang menuju ke amplifier itu biasanya ini putar semakin besar kalau disini ya bisa taruh disini biasanya kalau ini bersih nih temen-temen nah enggak ada dengan sama sekali yang ini Oke ini saya taruh sini aja ini saya cekson pakai crossover aja temen-temen ya soalnya kalau pakai HP itu HP adik saya itu yang satunya L atau R nya itu enggak bunyinya kecil banget ya kalah sama satunya jadi saya selesai pakai crossover rakitan ya Oke saya coba dulu saya coba hacknya dulu ya biasa sebeker ele-elean ini sih nyala nggak nyala ini dia nyala kalau suara keras aja temen-temen saya saya nggak berani keras-keras sungkan ya sungkan kalau tangga-tangga nih ini untuk low ini untuk low ini untuk low wih mantep cuma ini kelemahannya dengung temen-temen ya tapi kalau tidak saya BTL itu bersih nombor saja jamin bersih mungkin harus di satu PCB ya karena itu PCB nya PCB mungkin instalasi saya kurang benar ya jadi untuk power ini masalahnya juga lumayan banyak kalau enggak ini dengung ya ini ndak kalau ini dengung ini ndak salah satu temen-temen jadi saya milih mid-hack nya yang bersih aja sepertinya saya butuh mid-hack bersih temen-temen bunyikan bareng ya selamat menikmati selamat menikmati itu tadi saya mainkan frekuensinya temen-temen ya saya nyala cuma ini karena ini signalnya besar ya karena BTL ya ini perlu besar lagi untuk nyala enggak nyala-nyala ya wes cukup segitu tulajah temen-temen seduk tidak ada sama sekali kan sudah saya menggunakan protek ya kalau mau beli di Gangster M2 yang versi 2U silahkan tapi saya tidak menjual yang versi BTL ya kalau mau beli jadi silahkan Nadi saya hitung dulu karena saya belum pernah ngelayani yang Gangster M2 yang versi siap tancap PSU kalau ini sudah pernah ya kitnya tinggal satu aja temen-temen besi-besi itu saya sudah tidak produksi lagi oke cukup segitu dulu reviewnya untuk suaranya ya itu udah bisa pakai crossover temen-temen ya crossover aja dari HP ke crossover ke power karena kalau keparung langsung seperti tadi salah satu tadi yang lirih temen-temen ya karena mungkin AC di output audio HP saya adik saya itu ada rusak oke sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh